Kota Solo Kota Solo berada di Provinsi Jawa Tengah, luas wilayahnya 44 km persegi. Jumlah penduduknya 575.230 jiwa. Adapun kepadatan penduduk kota ini, 13.073 jiwa per km persegi. PDRB kota ini, 36,4 triliun rupiah. PDRB per kapita kota Solo, 63 juta per tahun. Upah Minimum Kota atau UMK, 2.013.810 rupiah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, 81,46. Pertumbuhan ekonomi kota Solo, 5,75%. Angka kemiskinannya, 8,7%. Tingkat penganggurannya, 4,47%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini, 0,4%. Kota Gorontalo Kota Gorontalo berada di Provinsi Gorontalo, luas wilayahnya 79 km persegi. Jumlah penduduknya, 223.699 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya, 2.831 jiwa per km persegi. PDRB kota ini, 8,5 triliun rupiah. Adapun PDRB per kapita kota Gorontalo, 38 juta rupiah per tahun. Upah Minimum Kota Gorontalo, yaitu 2.788.826 rupiah. Indeks pembangunan manusianya, 77,13. Pertumbuhan ekonominya, 6,95%. Angka kemiskinan kota Gorontalo, 5,45%. Atau 12.191 jiwa. Tingkat penganggurannya, 6,31%. Laju pertumbuhan penduduk kota Gorontalo, 1,96%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!